Halo guys, jumpa lagi dengan kami dari channel youtube-nya Sultan KB dan kali ini kita ada juga kopi, saya Wan ingin menyaduh kopi yang kita buat tadi eh sorry, buat kemarin, yaitu kopi blend antara Arabica, Robusta, Liberica dan kita masak kemarin itu sekitar jam 12 siang dan sekarang ini sekitar pukul 10 kita masaknya jadi ada sekitar 22 jam untuk masak resting kopinya tapi menurut pernah saya dengar, itu 8 jam itu sudah bisa kita buat sebagai acuan untuk memasak, menyaduh kopi oke guys, sekarang kita giling dulu kopinya dengan sedikit halus saya gunakan mesin giling klats dan saya beli di S-Hatware nanti setelah kita giling, kemudian kita letakkan ke dalam fortafilternya nah setelah itu kita masukkan ke mesinnya mesin yang saya gunakan ini adalah mesin Verativero 3601 berarti saya menjualnya karena perlu uang dan ini kita gunakan timbangan dari mana timbangan dengan prediksi saya buat itu adalah 17 gram tapi kalau misalnya itu kebanyakan ya dikurang lagi karena itu harus sesuaikan dengan fortafilter yang ada agar masuk ke dalam mesinnya jadi kita timbang dan kita dapatkan hasil yang terbaik nah, jadi tadi kita buat ketuk seduanya sendiri kita terpantar-tergantung dari mereka dari mesinnya ya guys nah kita timbang untuk dapatkan harganya saya gunakan timbangan Yami ya guys Yami untuk timbangan kali ini Yami saya beli di otan kopi jadi kopi yang kita gunakan Rabica, Rabu Salibrika, dipland diplandnya itu sebelum kita makan saya bukan, sebelum kita makan sebelum kita roasting ya jadi inilah kopi-kopi yang masih belum untuk green bean biji mentah saya blend menjadi satu dan kemudian menjadi produk blend saya adalah Lajukla Blend jadi apa yang kita buat kali ini adalah seduan dari Espresso Lajukla Blend nah, kita kurangi tadi karena mungkin kebanyakan tadi atau mungkin bentuk sizing dari kopi itu terlalu besar jadi dia sedikit menumpuk nah, ini kita buat sizing seperti ini karena kita harus memastikan seperti ini dia sama, nggak rata kalau rata berarti kita sudah masih bisa masuk ke mesinnya nah, Joka harus kita perhatikan bahwa setiap mesin itu beda saya pernah membeli mesin kopi lainnya espresso lainnya itu bentuk fotofilternya berbeda dengan fotofilter yang ada di umumnya jadi saya sedikit kebingungan tapi apalagi saya saya sudah belinya dan saya pakai dekere kopi saya di Mall SKA Lantai 2 Pekan Baru di Lajukla Kopi guys jadi inilah hasilnya kita coba kita seduh dengan espresso misalnya espresso ini nah, kemudian kita lihat apakah hasil langsung memuaskan atau bagaimana tapi, intinya sih untuk ini pembuktian aja untuk mesin espresso kalau apakah dia mampu untuk memastikan kopi terbaik tapi sekalian kita jelaskan bahwa kopi itu adalah rasa dan rasa itu tidak bisa diperlebatkan karena setiap orang itu memiliki rasa dan apa nikmatannya berbeda dalam menikmati sebuah seduhan kopi nah, ini adalah espresso-nya maaf, mesinnya masih mengeluarkan air karena sedikit ada masalah mungkin ya, mungkin kalau mau diperbaiki ya bisa aja guys oke guys, ini tadi hasilnya kita pelan-pelan terlahan dia pasti-pasti tapi ini ada sedikit kesalahan setelah pada 1-12 menit itu saya harus matikan tapi ini saya berikan sampai di atas 20-23 menit nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan pada mesin espresso dan inilah kopi espresso laju klaben yang saya buat kemarin oke guys nanti kita coba yang baru guys see you next time selamat menikmati